Hai versi Bandung versi Bandung versi Bandung versi Bandung Bagaimana puasa Ramadan hari kedua kalian senang sekali bisa menyapa buku dan tribunus lagi nih di versi update bersama Serena Sumati dan serisa Ramadan yang tentunya akan menemani kamu dengan tiga informasi ter-update tentang versi Bandung untuk hari ini saksikan selengkapnya tribunus pembuka kita di versi update hari ini ada apa nih Rai berita tentang versi Bandung nah tentu aja ya hari ini adalah hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 akan menjadi pertandingan hari pertandingan atau versi day antara versi Bandung versi Bayangkara weee udah gak sabar banget nih ya ini adalah merupakan laga tunda ya di pekan ke-18 atau yang seharusnya menjadi laga pembuka antara putaran kedua Liga 1 2022-2023 ini tapi saat itu itu banyak sekali apa ya tentang perizinan terutama yang gak keluar akhirnya ditunda sampai hari ini dan akhirnya kita telaksana akan berhadapan lagi dan bayang kera FC masih pun juga puasa juga ya iya karena ini juga karena di bulan Ramadan ya ini untuk pertama kalinya juga di musim ini pertandingan bukan di musim ini untuk pertama kalinya setelah tragedi kejuruhan kemarin itu pertandingan di laksanakan di malam hari lagi tempatnya malam ini akan dilaksanakan 20-30 ya sudah tarawih ya yang mau tarawih terawihan dulu yang mau buka puasa bukbar bukbar dulu terawihan dulu baru kita nonton versi versus Bayangkara FC dan berbincang-bincang mengenai pertandingan nanti malam ini ada 21 pemain yang dibawa Louis Milla karena kita home berasa UE nya seperti biasa kita harus ke Pakansari dari semua pemain dan ada 21 pemain ini ada beberapa pemain yang tidak hadir diantaranya adalah salah satu yang dari kemarin dinantikan juga sebenarnya oleh bukbar itu Lord Hen Hen Herdiana yang sampai sekarang ternyata tidak ada dalam list line up yang dibawa Louis Milla ke Bogor selain itu juga ada trio Timnas Indonesia ya ada Mark Klok, Ricky Kambuaya dan Rahmat Iryanto yang juga harus sudah bergabung bersama Timnas Indonesia untuk menghadapi FIFA Matchday lawan Burundi besok ya tanggal 25 dan juga pada tanggal 28 Maret 2023 nanti nah sebelumnya juga dikabarin kan akan Day Super 1 juga dipanggil Timnas Filipina tapi rata Biau memilih untuk membela Persibah Sebagi ini jadi ya banyak sekali ini ada tim tarik kesana-sini dan tapi 21 pemain itu siapa aja nih diantaranya di keeper di posisi penjaga gawang ada Tejo Paku Alam, Rekirahayu dan Fitru, Dwi Rustafa udah template banget mereka bertiga lalu di belakang ada Nick, ada Juppe, ada Kakang, ada Sato, Rizaldi Hehanusa dan juga Eryanto lalu selanjutnya di posisi gelandang ada Freds, ada Dado, ada Dikus Nandar, Amtul Ajis, Roby Darwis, Beckham Putra, Erwin Ramdhani, Arsan Makarim, Febri Hariyadi dan juga Ferdiansyah sedangkan di posisi striker udah sangat-sangat template banget ada Ezra dan juga duo Samba yaitu Ciro Alves dan David Dasilva seperti itu lengkap ya 21 pemain sudah langsung nanti akan sudah di Bogor juga ya untuk masukkan pertandingan juga antara Persibah Bandung melawan Bayangkar FC ya di putaran pertama saat berhadap penangan Bayangkar FC kita imbang hasilnya ya semoga di sekarang di putaran kedua bisa menjadi kemenangan untuk Persibah Bandung semangat semangat nah selanjutnya kita ke berita selanjutnya ada apa nih nah berita selanjutnya juga nih Ray dan juga Tribuner serta para Boboto ini pun juga masih berkaitan tentang pertandingan antara Persibah Bandung melawan Bayangkar FC nah tentunya ini juga untuk laga kontra Persibah Bandung melawan Bayangkar FC ini merupakan menjadi satu ya di antara tiga laga kandang Persibah Bandung yang tersisa di liga tahun ini ternyata gak terasa ya udah akhir musim lagi betul banget bahkan juga ini menurut Bapak Teddy Cahyono mengatakan bahwa para Boboto ini diharuskan juga untuk terus semangat dan terus tentunya menyemangati para pemain Persibah Bandung untuk ada di laga sisa tersebut ya untuk masih semangat lah intinya ya seperti itu masih semangat ya betul bahkan juga meskipun hari ini pun di Stadion Pakangsari kan memang dibatasi ya para penontonnya tapi ini Teddy Cahyono juga tetap menyarankan untuk para Boboto ya nanti ketika menonton di stadion terus menyuarakan Persibah Bandung untuk terus menang semangat ya terus harus betul meskipun di malam hari tapi semangatnya juga jangan sampai kendoh iya betul sekali karena seperti kita tahu ya antara Boboto dan Persibah Bandung udah kayak pemain kedua belasnya ya kalau stadion jadi pasti akan menjadi booster semangat ya buat para pemain jadi ayo Boboto yang di stadion kita bekerja sama ya memberikan dukungan untuk para persibah untuk para pemain Persibah Bandung yang juga tentunya untuk selalu menjaga kondisi kondusifitas lagi di malam hari mungkin tensinya agak-agak naik tetap kontrol emosi kita jernihkan pikiran kita fokus ke pertandingan untuk memberikan semangat kepada semua pemain ya semangat juga nih para Boboto yang di stadion untuk memberikan gelora-gelora Persibah Bandung yang ditanggap ya dan ini dia berita terakhir dari Persibah Bandung untuk hari ini ada apa nih Rey? nah ini masih berkaitan ya dengan pertandingan malam ini yaitu ada wasit yang akan memimpin pertandingan hari ini adalah Prisman Aranda yang akan memimpin pertandingan antara Persibah Bandung Versi Bayangkara FC di stadion Pakansari malam nanti pukul 20.30 yang akan dibantu oleh Eduardo Prima Satya dan Abdul Qadir selaku asisten wasit 1 dan asisten wasit 2 lain itu juga ada Muhammad Adung dan Bangkit Sajaya sebagai asisten wasit tambahan 1 dan asisten wasit tambahan 2 nah bukan itu aja nih tribuners ada juga untuk wasit cadangan ada Fuad Kodar dan sedangkan pengawas pertandingan ada Dr. Randa Suprihatin nah sedikit info juga nih Rey dan juga para Boboto yang ada di rumah ini untuk wasit asal Padang ini pun juga telah memimpin 9 pertandingan di musim ini oke seperti itu tapi belum pernah memimpin Persibah Bandung ya? betul belum, belum pernah memimpin Persibah Bandung nah serta juga sudah mengeluarkan 34 kartu kuning 1 kali akumulasi kartu kuning yang berujung kartu merah dan 4 kali menunjuk titik putih atau penalti oke semoga cerita Pak Prisman Aranda Bapak Prisman bisa memimpin jalannya pertandingan pada malam hari ini dan lancar ya amin amin dan malam hari pertama lagi setelah sekian namanya betul semoga tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan ya amin semoga kita bisa menikmati pertandingannya dengan enjoy dengan dalam suasana Ramadan gitu ya semoga pemainnya di lapangan juga lebih lebih saling memaham nah intinya berkah Ramadan ini bisa berpihak dulu deh sama Persibah Bandungnya hari ini ya amin amin semoga ya semangat untuk para wasit yang memimpinnya juga semangat untuk semua elemen yang akan bekerja nanti dia di lapangan semangat Tribunialers itu dia tadi 3 informasi terupdate tentang Persib Bandung untuk hari ini jangan lupa untuk mengupdate informasi terkini seputar Persib Bandung lainnya di TribunJabar.id, TribunCribun.com, dan juga TribunPriangan.com jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe di YouTube channel kami Tribun Jabar Video kalau gitu terima kasih telah menyaksikan saya Reina Sukmaty saya Risa Ramadan undir pamit didi di Persib Update untuk hari ini sampai jumpa di Persib Update berikutnya bye-bye peace festival 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 bye amin 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.